Yeah Halo bosku, kembali lagi di channel BBSL Official Kali ini saya mau mereview HP yang sekitar 1 tahun yang lalu Mungkin hampir atau mungkin saya lupa HP ini sempat sangat langka dan sangat digemari para penikmat game Karena HP ini memiliki Snapdragon tertinggi pada waktu itu Oke bosku, kali ini saya mau mereview merek ternama Karena HP ini mendomblang sebuah nama yaitu nama OPPO ya bosku Monggo disimak dulu HPnya nanti saya listnya List deskripsinya juga saya tulis di deskripsi ya bosku Dan kalau ada yang minat saya kasih nomor WA juga Untuk HP ini kondisi nanti full set ya bosku Oke bosku, kita review dulu gambarnya kayak gini ya Oke bosku, di depan kalian ini ada HP pengeluaran terbaru kemarin ya bosku Ini rilis saat bulan Agustus 2020 ya bosku Mungkin Agustus kalau, ya Agustus ya bosku pastinya Di depan kalian ini HPnya bosku, kondisinya kayak gini bosku Ini full set dan udah kepasang gerskin atau anti jamur ya bosku Oke bosku, ini saya rilis dulu Untuk HP ini rilis di bulan, di tahun 2019an ya bosku Pada bulan mungkin September kalau enggak Oktober Ya sekitaran akhir tahun di satu tahun yang lalu ya bosku Untuk HP ini sendiri terdiri dari dua RAM ya bosku Dengan dua varian Antara, dan antara untuk RAM 4GB ada RAM 4GB internet 128 dan RAM 8GB per 128 bosku HP ini sendiri yang memiliki kapasitas RAM 4GB atau 8GB nanti speknya sama ya bosku Untuk chargingnya sudah memakai VOC flash charger 3A ya bosku Dan 48MP quad camera atau 4 kamera ya bosku HP ini sangat-sangat diminati para penikmat game untuk saat ini ya bosku Atau mungkin masih diminati lah untuk saat ini ya bosku Karena dia sudah memiliki chipset mesin yang sangat mumpuni bosku Buat game, mau PUBG, mau Mobile Legends dan kameranya juga terbukti istimewa bosku Untuk kondisinya kayak gini ya bosku Bisa dilihat Ini terdiri dua varian RAM 8GB dan RAM 4GB Untuk RAM 6GB nya dia enggak ada ya bosku Jadi jangan ditanya Mas ada RAM 6GB enggak? Untuk HP ini tidak ada RAM 6GB ya bosku Dan untuk internal, HP ini semua internalnya 128GB ya bosku Untuk warna HP ini mempunyai warna 2 ya bosku Yang saya pegang ini seperti kayak warna biru Ini sebenarnya enggak biru bosku Ini warna hijau Hijau kilat Dan yang satu nanti warna putih bosku Jadi dari pabriknya cuma dua warna ya Hijau sama putih Untuk kalian yang suka warna gelap ini cocok Karena ini hitam tapi seperti hijau tapi seperti hitam bosku Dan untuk warna cerahnya di warna putih ya bosku 4 kamera Sudah memakai sidik jari Untuk versi ini Yang saya pegang tadi Yang saya pegang ini ya bosku Ini versi RAM 8GB bosku RAM 8GB internal 128GB Dengan varian RAM 8GB internal 128GB Speknya nanti saya bacakan ya bosku Untuk bodi dimensi HP ini Itu Antara 157 x 74 x 8,9 mm ya bosku Dan untuk beratnya sendiri HP ini tergolong lumayan tebal sih Padahal tipis ya Tapi tergolong berat juga Antara 184 graman bosku Dan sudah memiliki Layar Gorilla Glassnya tingkat 3 plus bosku Jadi lumayan kuat buat game Dan antara kalau kita jatuh Nanti masih lumayanlah terbantu oleh Oleh Gorilla Glassnya ya Untuk casingnya belakang ini sendiri Baru pastik bosku tidak kaca ya Masih pastik Keunggulannya kaca Antara kaca dan pastik Kalau kita kaca Biasanya sekali jatuh itu pecah Kalau pastik itu masih bisa aman bosku Saya sudah membuktikannya ya Kemarin HP saya sendiri jatuh Untuk seri Enggak seri ini Untuk seri lain ya Itu masih aman Padahal dari ketinggian Antara 1 meteran bosku Untuk display layar ya bosku Untuk display layar HP ini Memakai layar IPS ya bosku LCD nya Dengan Layar 6,3 inch bosku Ini layarnya 6,3 inch Sudah memakai layar Pony Waterdrop ya bosku Kayak gini ya layar poni ya Dengan Corning Gorilla Glassnya Tingkat 3 plus Untuk platform sendiri Atau Android nya ya bosku Android nya HP ini Dulu bawaannya Versi 9 Ini sudah di update di versi 10 ya bosku Ini sudah di update di versi 10 bosku Sudah di update di versi 10 bosku Dengan RAM 8GB Interlacer 28 Baterai nya nanti Untuk kapasitas RAM nya Tadi 4GB Interlacer 28 Dan Untuk Untuk kameranya HP ini Kameranya 48MP Untuk kamera utama 8MP Untuk kamera kedua Dan 2MP Untuk kamera Ketiga Untuk kamera makronya Juga 2MP Bosku Ini lampu LED nya bosku Atau flash nya Ini sudah support panorama HDR juga ya bosku Untuk videonya HP ini sudah support 4K bosku 4K Atau 4K Ini Hasil kamera belakangnya bosku Kita bisa coba Jangan khawatir Kameranya sangat istimewa Kalau nanti reviewnya disini Kurang puas Bisa cari di channel lain Nanti kita bisa membedakan Review Nanti kita bisa Mencari tahu Kekurangannya HP ini Apa Saya jamin Dengan harga segini Tidak ada yang kecewa Dengan HP ini Performanya bosku Jangan khawatir ya bosku Performanya sangat-sangat Istimewa Untuk HP ini sendiri Memiliki kamera depan Layar blue ya bosku Untuk HP ini sendiri Sudah memakai layar poni Teknologinya bosku Ini kayak gini Layar poni Terus udah memakai Kamera depan 16MP ya bosku Sudah memakai HDR Panorama juga bosku Ini sudah Support panorama bosku Kayak gini kamera depannya bosku Untuk HP ini sendiri Sudah memakai Sudah support fingerpin ya bosku Sidik jari Istilahnya sidik jari Tapi sidik jari nya Masih di belakang bosku Dan sudah support Akselerometer Dan Giro bosku Jadi kalau kita mau main PUBG Mau main Vfire Ini HP ini support sekali Dan Untuk baterainya HP ini lumayan besar lah Istilahnya Walaupun Sekarang sudah keluar 4000, 5000, 7000 Tapi HP ini sudah support Atau sudah memakai Baterai 4035 mAh ya bosku Dengan fast charging nya 20W VOC nya tingkat 3 ya bosku Charger nya ya bosku Untuk Ini Untuk HP ini sendiri Dulu harga barunya Yang RAM 4GB Itu di angka 3.200.000 Dan RAM 8GB Itu di antara 3.800.000 Bosku Jadi 3.200.000 Untuk RAM 4GB Per 128 Dan 8GB Per 128 Dengan harga 3.800.000 Karena ini sudah Satu tahun yang lalu Tapi fisiknya Saya jamin Lebih dari 90% bosku Untuk HP ini Second ini RAM 8GB Ineral 128 Saya banderol Mulah sekali Bagi kalian Ada yang minat Bosku Saya banderol Dengan harga 2.250.000 Ya bosku Kalau ada yang minat Bisa Nanti Chatting WA Atau Di online shop Saya ya bosku Atau IG saya BBSL Underskot Rembang Atau Mau Bagi kalian Yang mau ikut Jualan HP Bisa langsung Jafri saya Bosku Jangan khawatir Langsung Jafri Saya kasih harga Spesial Mau yang baru Mau yang second Nanti bisa transaksi Lewat Trackbird Atau kita transaksi Lewat online shop Oke bosku Bisa di cek Di facebook juga Facebooknya BBSL Rembang Oke bosku Kayak gitu Ini saya review dulu Disbooknya ya bosku Disbooknya Ini email Imenya sama ya bosku Sama nomor Sama nomor ini ya Sama nomor HPnya ya bosku Caranya ngecek email Gimana mas Caranya ngecek email Itu gini Bintang pager 06 pager Nah ini 352 Ini juga 352 ya bosku Kita bisa cek Nah ini 352 Ini 352 bosku Jadi aman Kalau kita Ada Namanya Jual HP Kadang kan kita Bosen lagi Kita nyari Amannya lah Nyari HP yang Disbooknya Tembus Atau Imej sama ya bosku Dan untuk Perlengkapannya Di dalam Ada charger Ada kitab-kitab Di dalam sini Ini chargernya Masih ori Ori ya bosku Chargernya Ini yang Yang disukai Dari HP ini Untuk Pengecasan HP ini Nggak ada Satu jam Oh ya mungkin Kurang habis Satu jam lah bosku Karena HP ini kan VOC nya V3 Atau 20W Ini chargernya Sudah memakai charger Tab C ya bosku Kalau saya disuruh Milih Mas Dan Dua juta Kamu milih Mana Kalau saya Daripada Pilih Xiaomi Note 9 Eh Xiaomi Note 8 Kalau kita Belikan Xiaomi Note 8 Second pun Masih di angka 4GB ya bosku Itu masih Di angka 1.600.000an bosku Nah mending kita belikan Xiaomi Note 9 baru bosku Atau Kalau kita mau beli second ya Ini saya ngasih Masukkan Kalau kita mau beli second Dengan dana 2 jutaan Mending saya sarankan Beli ini Kalau ada ya bosku Ini saya tinggal satu Barangnya kayak gini Tapi nanti Kalau mau Nyari lagi Saya usahain ada Saya sarankan Nyari Realme 5 Pro Jadi buat kalian Kalau mau suka game Saya jamin HP ini Tidak mengecewakan Sama sekali Bisa review Di Yang lebih lengkap ya Kalau nanti Mau ada yang Mau Ada yang minat Bisa di cek Cek dulu Speknya kayak gimana Feedbacknya kayak gimana Bisa di cek ya HP ini Keuntungannya Dimana Kelemahannya dimana Saya Dengan harga 2.200.000 Dapat RAM 8GB Per 1.28GB Baterainya 4.000 4.300 4.305 4.305 Amper ya bosku Dengan fast charging Saya pilih ini bosku Karena Saya sudah membuktikan sendiri Buat game bagaimana rasanya Buat Seharian bagaimana rasanya Oke bosku Daripada Xiaomi Note 8 Saya pilih ini Walaupun Xiaomi Note 8 nya RAM 6 Oke bosku Terima kasih Jangan lupa di subscribe bosku Salam sehat Oke bosku Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton